Jenglengan Stadion Glora Bandung Lautan Api atau GBLA Anuhente Kariksa nguniangkan kalawang di pada warga Kota Bandung. Warga ngerong, pamarentah bangun Anukaleket lebah ngekolaken etas Stadion KHA Masyarakat Kota Bandung. Sejuruh ini gitu, pamarentah Kota Bandung nyindekin renovasi Stadion GBLA kermemejena di Paju. Kayaan Stadion Glora Bandung Lautan Api atau GBLA Anuhente Kariksa nguniangkan kalawang di pada warga Kota Bandung. Stadion Anusamejena katangen Agreng, kalawan kapasitas tilupudapan ribu orang teh, kiwari Anuhente Kariksa, sarta di pepesan Kujukut di bagian luarna. Samalah sebagian bangunan kawas pos jeng toilet memitira ruksak. Warga Bandung menghanjakakan sikap pemerintah Kota Bandung Minangka Anuboga Stadion GBLA anubangun kaleket lebah ngariksa etas Stadion GBLA. Kukituna warga miharap pemerintah Kota Bandung segancang nanyorang proses renovasi lantaran perak-perakan pangangunan etas Stadion GBLA-T menggunakan waragan Anukawilan Gede tepika 545 miliar. Sebagai warga Bandung saya merasa sangat kecewa ya karena Stadion itu kan dibangun dengan uang rakyat dan jumlahnya juga nggak sedikit gitu kan sampai miliaran. Nah kemudian dengan sudah jadi ternyata sekarang pesannya nggak diperlukan. Dan tentunya saya kecewa. Saya kecewa terus kayak apa ya itu kan satu-satunya Stadion yang bisa jadi kebanggaan ya kenapa dibiarkan gitu sampai dalam kondisinya saat ini sih gitu kan agak sedikit kecewa aja sih sebenarnya. Ya semoga cepat ditindak lanjuti aja ya sama pemerintah setempat karena Boboto sendiri khususnya warga Bandung yang ke Stadion ingin merasakan kenyataan. Sejeroning gitu nalika di wawancara di kantor pemerintah Kota Bandung Wali Kota Bandung Odet M. Daniel terea kedal carita. Odet Nemraken kiwari renovasi Stadion GBLA kermemejah Nadi Paju. Etas Stadion GBLA Minangka Stadion Karees warga Kota Bandung Tehanu Pamungkas dipakai nalika pertandingan Liga 1 Indonesia Persib Bandung ngalawan Persija di nabulan September 2018. Luyukana catatan lewi tisa tengah tahun Katompernaken etas Stadion Tehntedigunaken.